Pak Wagup ini kalau kita lihat jumlah pasien yang meninggal yang terkonfirmasi COVID-19 di DKI Jakarta ini kan dalam katakanlah 5 hari atau 6 hari belakangan ini kan angkanya relatif kecil ya Pak Wagup ya. Tetapi kalau kita lihat data orang meninggal yang diperlakukan sebagai atau menggunakan standar korban COVID-19 kan masih di atas 20-an orang per hari. Kalau kita lihat data nih Pak Wagup ya, ada yang sampai 27, ada yang 18, ada yang 22 gitu dalam 5 hari belakangan ini gitu. Apakah dengan data seperti itu Pemprov DKI atau gugus tugas DKI itu sudah begitu yakin bahwa pemberlakuan new normal di Jakarta ini tidak menjadi kontraproduktif? Itu yang pertama ya Pak Wagup ya. Yang kedua, pemberlakuan new normal itu sebenarnya pertimbangannya semata-mata soal kesehatan atau soal sosial masyarakat atau lebih pada pertimbangan persoalan ekonomi? Nah kira-kira dua pertanyaan itu saja dulu Pak Wagup. Terima kasih. Ya makasih. Jadi yang pertama terkait soal pilihan-pilihan, memang ini pilihan yang tidak mudah ya. Apakah mengutamakan kesehatan atau ekonomi kira-kira begitu. Nah pilihannya tidak ada lain harus mencari jalan tengah. Jadi kalau Pak Doni Mordano itu sering ngomong, jangan sampai kita terpapar, tapi jangan sampai juga kita terkapar, kira-kira begitu. Atau tadi Pak Muldoko, ya jangan sampai kita nih diam, kemudian nanti mati karena terpapar, atau diam juga mati karena terkapar gitu. Nah kemudian juga ada istilah lain, the hungry man become the angry man. Jadi kalau orang lapar nanti bisa jadi marah nih orang. Nah pilihan-pilihan ini tidak mudah memang teman-teman semua, sehingga apa yang harus kita utamakan, tentu yang paling utama tidak ada pilihan lain adalah keberlangsungan hidup, warga, atau kesehatan warga gitu. Tapi sebaliknya juga ekonomi tidak boleh berhenti. Kita sudah mencoba ambil dua bulan, di Jakarta ini APBD dari 87 turun jadi 47, setengah hilang, tidak ada belanja modal. Jadi nggak ada pembangunan di Jakarta, semuanya biaya yang ada untuk belanja pegawai, belanja bansos, dan bantuan COVID-19 yang nilainya sudah 5,32 triliun. Nah jadi pilihannya apa? Ya pilihannya tidak ada lain adalah berdampingan ya. Memang kalau kita ingin jujur sampai hari ini, vaksinnya belum ditemukan, obatnya belum ditemukan, mau sampai kapan kita memperlakukan PSP, Bidai, dan sebagainya. Nah kita harus bijak menyikapi ini, pilihannya ke depan tidak lain, pada masanya kita harus siap hidup berdampingan dengan virus. Berdampingan dengan virus, kalau kita jujur dalam tubuh kita ini sebenarnya ada virus. Ketika kita bersin itu hari-hari, sebenarnya itu ada virus. Cuma karena ketahanan tubuh kita, kesehatan imunitas tubuh kita, imunitas tubuh kita, sehingga kita bisa melawan virus. Jadi yang harus kita hadapi, virus ini sekarang ya bukan melawan virus sekarang, tapi kita hidup berdampingan dengan virus, dengan cara meningkatkan kebersihan diri, kesehatan diri, dan lain-lain. Nah terkait ekonomi, ya memang ini satu pilihan yang tidak mudah. Nah Jakarta bagaimana menyikapinya? Jakarta mencari satu titik yang bijak, yaitu nanti ketika R0, R0-nya di bawah satu, R0-nya di bawah satu, kemudian tadi seperti saya nampaikan, perasaranannya, rapid test-nya, swab test-nya, gitu. Kemudian angka penurunannya cukup signifikan, kita akan berani memperlakukan satu masa yang kami sebut kenormalan baru, gitu. Mudah-mudahan tanggal 5 dimulai. Tapi itu juga belum bisa kami pastikan, bergantung pada hari-hari ke depan. Besok kami rapat lagi, nanti Jumat kami akan hadirkan para pakar untuk mendiskusikan dan memastikan apakah Jakarta siap memasuki masa kenormalan baru atau tidak. Saya kira itu situasi dan kondisinya, prinsipnya nanti ketika dimulai, kita sudah siap dengan konsepnya, mal harus bagaimana, perkantoran bagaimana, tempat olahraga bagaimana, salon pun harus bagaimana, sudah kami akut, kami tatap, termasuk juga tempat-tempat rekreasi seperti apa, museum, pasar. Semua sudah kita detailkan sedetail mungkin, kendaraan bagaimana diberlakukannya dalam rangka merudam, orang keluar rumah dan sebagainya. Semua sudah siap konsepnya, cuma mulainya yang belum kita putuskan. Kapan? Ya kita lihat dalam berapa hari ke depan, nanti kita akan segera putuskan. Jakarta setanggal 4 apakah memasuki masa PSBB tahap keempat atau Jakarta memasuki masa kenormalan baru. Terima kasih telah menonton!